Pesantren Ramadhan di Kota Padang resmi ditutup secara serentak. Kegiatan rutin pada bulan Ramadhan yang difasilitasi oleh pemerintah kota yang diikuti oleh siswa-siswi se-kota Padang dari tingkat SD, SMP, dan SMA diselenggarakan di masjid dan musyola di tempat tinggal masing-masing. Spesial di Masjid Istighfar Simpang Tigo Koronggadang, penutupan dihadiri langsung oleh Wali Kota Padang Hendri Septa. Terut dihadiri oleh Kabak Prokopim Amrizal Rengganis, Ketua Kan Pauh IX, Suardi Raja Bujang, dan Tokoh Masyarakat lainnya. Pada malam-malam terakhir penutupan, penitia Ramadhan di lokasi ini juga mengagendakan berbagai perlombaan dan ditutup dengan ektikaf. Pada kesempatan ini, Wali Kota Padang juga mengenalkan program Tafis Quran Minimal Hafal Jus 30. Hendri Septa menyampaikan dengan bekal agama yang dimiliki oleh anak-anak, kelak Kota Padang memiliki generasi penerus yang unggul. Ketua harapan kami kepada orang tua untuk bagaimana selanjutnya mengawasi anak-anaknya dan juga bagaimana selalu menguji kemampuan anaknya untuk belajar banyak kegiatan agama. Di uji tentang bagaimana sholatnya, membaca Al-Quran-nya, dan juga berzikirnya lain-lain lain. Selama bulan suci Ramadhan itu adalah momentum untuk belajar. Tapi yang terpenting adalah nanti setelah Ramadhan. Kita berharap anak-anak kita istiqomah untuk tetap menjalankan masyarakat agama, perintah agama. Nah tentu perlu kerjasama antara pemerintah dengan orang tua. Kami pemerintah telah mengadakan kegiatan keagaman seperti pesan Ramadhan ini. Kami alokasikan anggaran khusus untuk Kota Padang. Nah sekarang terpulang untuk orang tua bagaimana nantinya orang tua mengawasi anak-anak. Pesantren di Masjid Istighfar Simpang Tigo, Korong Gadang ini diikuti oleh 175 orang. Panitia pesantren menyebut hadiah dan lomba yang disediakan oleh pengurus masjid bertujuan mendorong semangat belajar para sandri. Dan selama pelaksanaan pesantren Ramadhan di masjid kita ini, Alhamdulillah berjalan lancar, sukses, gini terdekutup dengan hasil akhirnya kita tutup dengan berbagai macam lomba. Ini untuk peserta kita tahun ini berapa orang? Lebih kurang 167 ini, setiap tahun ini yang paling besar. Antusias 80 orang untuk tingkat SD, 67 SLT, dan 45 untuk tingkat SLTA.